Ya pemirsa, Gubernur Jambi Farori Umar menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung kejati senilai 9,7 miliar rupiah. Peletakan batu pertama ini bertepatan dengan momentum Hari Bakti Adiaksa tahun 2019. Gubernur Jambi Farori Umar menghadiri sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan gedung kejaksaan tinggi Jambi. Selain Tuan Rumah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Andi Nurwinah turut hadir Kapulda Jambi Irjen Paul Muklis AS dan Wali Kota Jambi Sarifasa. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Farori Umar menyampaikan ucapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi terhadap kesungguhan kejati Jambi dalam pembangunan gedung tersebut. Farori berharap pembangunan gedung ini dapat segera diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan dibangunnya, gedung kejati Jambi diharap dapat mewujudkan reformasi kelembagaan yang lebih baik. Hari ini, Senin 22 Juli 2019, saya menghadiri acara peletakkan batu pertama pembangunan gedung kantor kejati Provinsi Jambi. Gedung ini pada prinsipnya sangat bermanfaat bagi kita semua dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan reformasi dan restrukturalisasi kelembagaan. Kemudian dengan telah dibangunnya gedung ini, dapat mendukung segala upaya untuk memucakkan berbagai penyakit pemasalahan, peradilan serta penegakan hukum di Provinsi Jambi. Inilah yang kita harapkan semua, mudah-mudahan masyarakat, ya katakanlah bukan hanya untuk per-per, tapi untuk masyarakat. Diketahui peletakan batu pertama pembangunan gedung kejati bertepatan dengan momentum Hari Bakti Adiaksa tahun 2019. Proyek ini dikerjakan selama 180 hari kalender dengan nilai 9,7 miliar rupiah. Dengan konsultan pengawas proyek adalah CVR Cipta Konsultan.